Pemda Kabupaten Manokwari tetap siaga mengantisipasi serangan gelombang ketiga COVID-19 dengan berkonsentrasi melaksanakan vaksinasi, mengejar target minimal 70% herd immunity, dan memperketat pergerakan orang masuk ke Manokwari. Sekda Kabupaten Manokwari, Dr. Henry Sembiring membenarkan langkah antisipasi Pemda dilakukan dengan menyediakan fasilitas kesehatan rumah sakit dan tenaga medis termasuk fasilitas karantina terpusat meskipun angka harian COVID-19 di Manokwari melandai. Selain meningkatkan target pencapaian vaksinasi yang untuk dosis pertama 60% dan dosis kedua 40% dari 132.723 penduduk, Perjalanan masuk orang dari luar Manokwari diperketat di pelabuhan laut dan udara dengan jeli memeriksa surat kelengkapan yang dipersyaratkan secara teliti untuk menghindari sumber penularan virus COVID-19. Angka yang tertular per hari ini tinggal 6 isolasi mandiri, 1 yang dirawat tidak ada, 6 semuanya isolasi mandiri. Hanya memang, apa namanya, karena vaksinasi kita baru 60% yang vaksinasi pertama, sehingga kita harus masuk dalam level 2. Karena yang menentukan level itu adalah kementerian dalam negeri berdasarkan kriteria dari kementerian kesehatan. Kita belum lengah, karena kita wajib antisipasi untuk apa namanya, gelombang ketiga. Saya mohon dukungan dari kesehatan pelabuhan, baik di bandara dan juga di pelabuhan. Karena itu pintu masuk. Jadi makanya saya bilang kita minta bantu dari kesehatan pelabuhan supaya mereka yang betul-betul PCR-nya palsu, apa dan sebagainya, itu betul-betul dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan Pemda Kabupaten Manukwari, supaya kita wajibkan mereka dirawat. Jangan sampai mereka itu menjadi sumber penularan. Jadi seperti begitu. Jadi kita tetap siap rumah sakit umum, rumah sakit provinsi, dan rumah sakit angkatan laut, Kodim, dan sebagainya. Dan vaskar kita tetap kita siagakan. Bapak, nakas kita juga, Bapak, tetap kita siagakan juga, Bapak? Iya, karena kita kemarin refocusing kan dalam rangka untuk persiapan belum stay, belum istirahat. Tetapi sekarang kan konsen Kabupaten Manukwari khusus untuk peningkatan pencapaian vaksinasi. Supaya sampai kita 70 persen, vaksinasi naik. Kalau angka seperti begini, ya pasti kita akan level 1.